Pendidikan nasional di era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Realitas pendidikan di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neoliberalisme yang menjelma dalam kebijakan pasar bebas dan mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah. Namun tanpa perhitungan kuota yang tepat dan sistem penunjang aksesibilitas, elitisme dalam pendidikan akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan yang diharapkan menjadi jembatan bagi pemerolehan akses ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara lebih merata. Dalam merumuskan hakikat pendidikan, Malik Fajar menawarkan pendidikan idealistik yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar budaya kuat. Adapun pendidikan idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan integralistik yakni mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi Tuhan, manusia, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik. Serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri masyarakatnya, dan bisa menyatu dengan alam. Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas antara hewan dan malaikat, ia mengharga hak-hak asasi manusia seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran. Hak untuk berbuat, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dapat mengembalikan hati manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, diharapkan bisa berfikir, merasa, dan berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, mencari kesamaan, dan lainnya. Menurut Malik Fajar, esensi dari pendidikan itu sendiri adalah transmisi kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, etika dan nilai-nilai spiritual serta estetika dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan terjadi. Ada beberapa hal strategis yang bisa diperankan pendidikan dalam resolusi konflik dan kekerasan dunia, yaitu A. Pendidikan mengambil strategi konservasi B. Pendidikan mengambil strategi restorasi. Peran dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan berkualitas bukanlah Pendidikan yang berakar kuat, yakni tidak meninggalkan akar sejarah, kemanusiaan maupun sejarah, kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri dan membangun peradaban berdasarkan budaya yang ia sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja transformasi budaya dari luar. Titik, itulah pendidikan yang bermakna secara horizontal sekaligus vertikal yang akan menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah. Komitmen dengan ilmu pengetahuan serta senantiasa berat. Malik Fajar menawarkan beberapa solusi, yaitu 1. Pendidikan berbasis masyarakat luas, board-based education, dengan orientasi kecakapan untuk kehidup, life skills. 2. Penerapan manajemen berbasis sekolah, school-based management. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola dan mengatur rumah tangga sekolah sendiri. 3. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dengan pembentukan komite sekolah, dewan pendidikan dan standarisasi mutu pendidikan.